Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat kembali melakukan sosialisasi implementasi Pergub 77 tahun 2020 tentang implementasi pengelolaan sampah lingkup rukun warga di delapan kecamatan Sejakarta Pusat. Subkoordinator LH dan RTH Kota Administrasi Jakarta Pusat Budi Kristina mengatakan sosialisasi implementasi Pergub ini dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat agar mau melakukan pengelolaan sampah. Di tempat yang sama, Wakil Ciamat Tanah Abang Dwi Arti Indriani Utami mengatakan di wilayahnya sudah ada 33 dari 64 RW yang mengimplementasikan Pergub pada tribulan pertama dengan target 100% di tribulan 2. Kegiatan hari ini kita mengundang para BPS RW itu dari termin kedua karena ini merupakan bentuk awal ya sosialisasi kepada para BPS RW untuk dapat melaksanakan implementasi Pergub 77 tahun 2020. Harapan saya warga RKI Jakarta sudah benar-benar mempunyai habit atau kebiasaan memilah sampah sedih ini mungkin dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Sehingga nantinya Jakarta tidak terkenal dengan penyumbang sampah paling banyak ke Bantar Gebang. Justru malah kita bisa membuat sampah menjadi uang, bukan malah sampah menjadi barang yang pusat. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.